selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat melonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kemangani saya lagi untuk perkembang pergerakan indeks dan juga ada 8 saham yang pertama medco, kedua elsa, ketiga pegas, keempat mdka, kelima brpt, ke enam antam, ketujuh inko dan ke delapan teens langsung saja kayak indeks indeks hari ini sempat rebound ya ditopang oleh sektor koal yang dapat sentimen positif ekspor akan dibuka tapi ternyata tertekan karena memang regional juga turun dan terkoreksi 0,654% ke harga 6.647 kalau terlihat transaksi hari ini ada di 12,6 triliun sampai saat ini asing malah netbuy hari ini 1,1 triliun langsung saja ke technicalnya secara technical ISK memang sudah disupport neckline double bottomnya dan apakah turun kalau dilihat tadi asing netbuy kalau nanti malam Eropa Amerika ditutup hijau besok rebound dan juga ISK sudah di area psikologisnya yang harusnya ini ya nggak boleh jebol kalau jebol iya 6.600 searahnya jadi seperti itu aja untuk ISK MACDnya juga masih bagus masih mengarah ke atas masih golden cross semoga aja ya karena namanya market juga nggak ada yang tahu besok mau hijau atau merah tapi kalau dilihat asing tadi netbuy 1T itu kemungkinan ya rebound besok ya semoga aja reboundnya rebound kuat ya karena hari ini cukup dalam turunnya jadi seperti itu untuk ISK langsung saja kesempatan pertama ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 474 kalau dilihat transaksi asing hari ini netbuy langsung saja ke technicalnya secara technical ya Medco ini kan terlihat al melewati 490 dan dia turun ke 470 karena itu memang area konsolidasinya bukan 480 ini ya area supportnya itu 470 dan bisa aja konsol dan kalau memang jebol neckline 470 460 nya ini ya ini double top dan turun lebih dalam tapi kalau saya lihat bertahan sepertinya ya toleransi 460 itu kalau jebol ya turun lebih dalam mending exit jadi kalau yang baru beli atau beli dari 480 buy on support mungkin kan kelihatan ada support mini 480 ya siap-siap cut loss saja kalau dia jebol 460 apakah harus menunggu untuk mendekati penutupan karena sekarang ARB masih dibatas 7% maksimal ya kalau pun mau tetap hot silahkan tapi kalau nanti sudah dibuka ARB nya ya kalau bisa sesuai trading plan kalau menyentuh harus cut loss kalau menyentuh area cut loss ya kalau saya sekarang itu membiasakan memang pakai trading plan walaupun hari itu dia setelah saya cut loss mantul yaudah berarti bukan rejeki itu saja yang saya tanamkan dan disiplin pokoknya saya menyentuh harga cut loss biasanya saya tetap cut loss jadi seperti itu ya untuk medko ya semoga aja ada pantulan di 470 ataupun di 460 ini karena kalau jebol dia lanjut downtrend dan dia ini kan gagal melewati oh ini masih di atas nih nah dia kan baru retest nih nah di 460 ini paling dia satu candle lagi lah kalaupun memang mau masih bertahan satu candle lagi merah dan bisa naik lagi dan ya konsolidasi 460 sampai 480 sampai 500 jadi bukan 520 kalau saya tarik 500 breakout 500 perubahan praksi harga dan bisa uptrend untuk medko seperti itu untuk medko langsung saja kesam kedua ada elsa yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,47% ke harga 268 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell langsung saja ke technical double bottom nya juga bisa dibilang gagal nah ini gak valid lagi jadi kemana arah elsa ya elsa sudah jebol 270 tapi masih bisa ditoleransi karena saya biasanya maksimal 2 tick di bawah harga support ya baru saya cut loss dan sekarang masih 1 tick ya jadi kalau besok dia 268 ya silahkan cut loss tapi kalau bapak ibu masuk sih ditoleransi ya 250 itu sandarannya jebol itu berarti lanjut downtrend ini juga kalau dilihat dia ini downtrend dan terus membentuk higher low lower low cuman ini kan sandaran 266 terpantul nih sebelumnya di tanggal 2 Desember itu low-nya 266 dan ini dia membentuk low 266 nah kalau besok dia membentuk low baru di 264 itu ya luangnya lanjut turun ke support terdekat 260 habis itu kalau tetap jebol 250 kalau mau bagus besok harus rebound dan minimal tutup di atas 270 seperti itu untuk Elsa saham downtrend dan nggak menarik memang di area support ya kalau mau cari profit-profit tipis 1-3% mungkin dapat cuman ini kan resikonya lebih besar yang penting harus disiplin cut loss jadi seperti itu untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga ada pegas yang hari ini juga ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 1.295 kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy nilainya juga cukup signifikan langsung saja ke technicalnya pegas di area supportnya juga sekarang itu 1.300 sampai 1.280 kalau besok nggak rebound peluangnya ke 1.200 ya jadi besok kalau pegas nggak rebound itu berpeluang kalau melanjutkan koreksi ya ke 1.200 jadi bagaimana karena dilihat tadi ada asing yang net buy signifikan ada peluang kalau market besok rebound dia rebound tapi reboundnya kemana paling 1.350 ini dia akan uji resistental dekatnya ya bisa naik sekitar 4% kalau memang market mendukung sekarang sudah di area support ya tergantung masing-masing kalaupun mau coba beli ya biasanya memang ada pantulan nih di area support sebelumnya dia turun kan ke 1.450 mantul terus turun dari 1.400 dia mantul tapi mantulnya 4 tik aja turun lagi terus dia dari 1.350 mantul nah ini di 1.300 harusnya ada pantulan nih tapi banyak nggaknya yang nggak tahu kalau bapak ibu cari profit-profit di piece mungkin dapat dalam ODT untuk besok hari ini juga harusnya tadi dapat kalau beli di 1.300 dia sampai naikkan 1.335 tadi harusnya bisa dapat profit sekitar apa nih hampir 1-2% dari harga pembukaan ya naik tuh harusnya dapat tadi kan kalau bapak ibu main ODT ada memperhatikan pegasi ya seperti itu karena memang di saham downtrend ini belum ada tanda reversal mainnya tradingnya ya ODT kalau hari itu beli dan langsung dapat profit ya jual aja nggak usah peduli karena kalau menunggu reversal bisa aja esokannya dia turun lagi atau habis dia rebound dia turun lagi nih dari sudah cuan malah loss seperti itu ya kalau cari profit dia profit 1-2% aja kalau dapat sehari itu bagus jadi seperti itu ya untuk pegas arahnya ya kalau jebol 1.300 ke 1.250 minor support tapi saya targetkan ya potensi sampai 1.200 jadi ya atur aja bagaimana strategi jual-beli ataupun cut loss-nya untuk pegas MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross barcat di bawah 0 juga makin dalam dan volume makin meningkat ya kalaupun ini ada pantulan bagus besok yang penting setelah dia mantul dan bertahan dan nggak turun lagi dari 1.280 seperti itu untuk pegas langsung saja kesem keempat ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 3.900 kalau dilihat transaksi asing masih net buy langsung saja ke technical secara technical MDKA tersandar di EMA 20-nya tapi dengan kondisi seperti ini kalau besok market tetap koreksi lagi ya jebol juga EMA 20-nya sandarannya saya lebih suka menggunakan support resistant klasik nih 3.800 ini di area pertengahan jadi apakah bisa spec buy ya atur saja karena naiknya 100 poin turunnya 100 poin malah tambah sekitar 2-30 poin untuk cut loss nih tapi apakah ada peluang rebound bisa saja terjadi rebound jadi seperti itu ya untuk MDKA ini memang sudah strong uptrend tapi terlihat dia gagal melewati ribu tapi tersandar nih ya kemungkinan MDKA bisa saja konsolidasi jadi seminggu ke depan juga kalaupun nggak jebol 3.800 dia konsolidasi di range harga 3.800 sampai 4.000 jadi seperti itu untuk MDKA langsung saja ke samp kelima ada BRPT yang hari ini ditutup menguat 1,19% ke harga 845 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BRPT membentuk candle hammer terbalik tapi nggak masalah yang penting nggak turun dari 830 sampai 825 nah kalau mau bagus ya besok harus balik ke atas 850 itu nggak bisa ditoleransi kalau dia ternyata membuat candle merah lagi itu berpeluang nggaknya ke 825 tapi ke 800 kalau dilihat juga dia terus membentuk lower low dan higher low dan juga BRPT sudah terkonfirmasi strong downtrend dan di bawah EMA 200 nah kalau mau aman dia harus balik dulu ke atas 850 biar bisa konsolidasi seminggu ke depan supportnya 850 dan resistennya 920 kalau market minggu depan bullish atau besok atau 2 hari ke depan ya kalau ISG bisa breakout 2 sampai 3 hari ke depan di atas 6.700 itu menarik ya jadi BRPT pun pasti akan bertahan di atas 850 dan MACDnya juga mulai melandai mengarah ke atas dan akan membentuk golden cross apabila besok BRPT kembali ke atas 850 seperti itu untuk BRPT langsung saja kesam ke 6 ada antam yang hari ini dibuang sama asing dan koreksi sangat dalam 6,3% ke harga 2080 dan asing juga net sell kalau dilihat dari technical nickelnya malah breakout dari pola symmetrical triangle dan hari ini menguat 1,6% dan ya ini peluangnya akan uptrend ya kalau dilihat dari harga nickel tapi kalau dilihat technical antam malah jebol nggak tahu kenapa tapi kalau memang marketnya masih mau bisa aja besok dia rebound dan balik ke atas 2200 itu nggak ada yang nggak mungkin cuman sekarang itu support psikologisnya 2000 jebol itu berarti akan lanjut turun jadi gimana caranya kalau mau coba nekat beli coba aja antri di 2000 itu tinggal cut loss kalau dia tutup misalnya dekat ARB lagi atau pokoknya tutup di bawah 2000 jual aja karena harga psikologisnya 2200 yang dulu itu dipertahankan bahkan dari 6 Januari 2021 jadi setahun yang lalu dia bertahan tapi akhirnya jebol juga dan ini ada indikasi juga pola descending triangle nah ini target penurunannya kalau itu terjadi bahkan bisa ke 1800 ini seperti itu dan ya kalau dilihat ini dia kan masih bertahan nih nah dia 2000 ini harus ada pantulan biar dia tetap di dalam downtrend channelnya dan bagusnya lagi kalau minggu ini balik ke atas 2200 tapi jangan mikir pasti balik yang penting sesuaikan trading plan kalau saya saya cut loss kalau dia tutupannya di bawah 2200 jadi seperti itu ya nanti aja saya buyback kalau dia benar baru balik ke atas 2200 gak ada jaminan 3 hari ke depan dia bisa balik cuman kalau dilihat tadi harga nickel semoga aja ada sentimen untuk antam besok kembali rebound kan antam ini juga historinya pernah naik 10% 17% ini bahkan pernah berapa nih 16% ini bahkan arah pernah ya di oktober dia arah nah ya mungkin-mungkin aja terjadi karena juga ini terlihat juga ya di tanggal 29 januari dia turun ARB tapi besoknya ditarik naik 17% ya apakah mungkin seperti itu ya bisa aja cuman kalau bapak ibu tetap masih hot waktu belum cut loss ya toleransi 2000 jebol itu jual aja jangan ditahan-tahan lagi kecuali bapak ibu siap rugi waktu nahan lebih lama jadi seperti itu untuk antam dan juga hari ini belum ada tahun apa sentimennya sampai antam atau trio metal itu semua dibuang hari ini padahal asing net buy ya semoga aja besok ada pembalikan narah karena antam juga terbiasa habis turun tajam dia bisa aja besoknya naik ya tergantung market tergantung yang mau goreng jadi seperti itu untuk antam langsung saja kesam ke 7 ada inko yang hari ini juga ditutup ter koreksi cukup dalam 5,76% ke harga 4250 kalau dilihat transaksi asing net sell langsung saja ke technical secara technical inko yang memang terindikasi pola descending triangle dan akhirnya jempol juga kalau dilihat dia hampir 9 bulan bertahan akhirnya jempol juga target penurunannya bisa sampai 3800 untuk inko tapi inko ini sudah di area supportnya lagi support yang terbentuk dari 21 April dan apakah dia bisa naik bisa dan juga terlihat dari story story sebelumnya dia kalau candle merah dalam bisa aja besoknya hijau tergantung market itu aja padahal juga MACD nya bagus ya akhirnya dead cross lagi juga volume meningkat dan belum tahu ini sentimennya apa jadi seperti itu aja itu ada support minor 4200 kalau bapak ibu yang baru buy on support tadi di 4200 berharap besok ada pantulan mungkin 2-3% silahkan jual atau tetap hold silahkan juga pokoknya kalau dia turun dari 4200 itu potensinya bisa turun lebih dalam ke 4000 ya nah 4000 ini harusnya pertahanan INCO yang harusnya dipertahankan ya itu bahkan dari 2019 dia coba break out gagal dan akhirnya nah jadi kalau mau coba besok kalau misalnya dia mendekati ARB lagi di 4000 sampai 4040 coba aja nekat kemungkinan besar hari kamis itu bisa rebound tapi asalkan besok dia ARB dulu mendekati 4000 nah bisa aja rebound hari kamis atau jumat sepertinya seperti itu kalaupun dia langsung rebound hari besok ya bisa aja tergantung market yang penting bapak ibu punya strategi dimana harus cut loss kalau harga belinya di 4250 cut lossnya di ya langsung tarik di bawah 4000 udah jadi seperti itu untuk INCO langsung saja kesam terakhir hari ini teens juga ditutup cukup dalam terkoreksi 6,38 ke harga 1320 kalau dilihat transaksi asing malah net baik langsung saja ke technicalnya akhirnya juga teens jebol support konsolidasinya 1400 kemana arahnya ya arahnya ke 1300 karena naik turunnya teens ini kan 100 poin nah mungkin besok bisa ada rebound tapi kalau tetap jebol 1300 itu kemana ya 1200 ini sandarannya yang harusnya jangan turun dari itulah ini yang terbentuk semenjak Juni 2019 naik lane-nya sebelum dia rally panjang jadi seperti itu ya kalaupun harus turun satu kali candle merah lagi ya sekitar 1300 1240-an ya kalaupun mau coba beli ya tinggal cut loss kalau udah jebol 1200 MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah membentuk dead cross bercet di bawah 0 juga makin dalam dan volume meningkat yang signifikan saat penurunan berarti seller kuat seperti itu untuk teens cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading bisa masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati